selamat datang lagi ke channel kami emang gap in sydney hari ini aku lagi mau pergi tuker botol guys guys ini adalah hari botolnya berat guys enggak banget-banget biasanya botol-botol ya aku sekarang pergi tuker botol ini baru jam 8 habis itu aku pergi grocery shopping guys weekly semoga tidak ramai ya guys seluruh redakan selesai tuker guys sekarang lagi mau otw beli belanjaan ini yang aku hasilin tadi setelah perjalanan panjang guys sekarang udah jam 10 emak Gaby udah bangun ini aku tadi belum sempet keluarin barang-barangnya jadi sebelum keluarin aku bakal kasih emak Gaby makan donat ya tadi ini adalah donat yang kita beli guys jadi aku bakal belah jepot omili dua buat kasih mereka tunggu 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 stop 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 please Mami cut dulu Mami cut dulu Mami cut dulu Tuh ya Mami berpiring wait 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 don't touch don't touch please don't touch please don't touch please ini punya emak ini punya emak ya hmm Bibi babynya ikut Mami nanti kotor nanti kotor oke Mami cut dulu ambil satu ini isinya guys look ini satu buat emak satu buat Abi dan tiga buat Mami enggak deh yang bercanda ya Mami enggak baru banget tidur oke sekarang Mami mau emm keluarin bareng-bareng Mami belanja tadi ya dua ini ada dua ini bikin sampel karet dikakutnya yuk loh kok dia makan mau sih Mami aja kalo gak mau ya mau apa? mau apa? mau apa? mau apa kamu? mau apa? mau apa? mau apa? mau apa itu punya emak loh mau apa apa itu punya emak loh Tidak boleh ini punya emak ini sama-sama no 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 nggak bisa nggak bisa nggak mau ya udah enggak mau ya udah enggak ini adalah belanjaan kita ya guys emma nangis karena dia minta donat tuh Gaby mam doang mau nggak nggak mau ya udah ini punya jepet satu punya ema satu ini open ya di maunya ini open dulu open mau open gak mau open ini gak mau tidak mau oke siap nih Hai terus tadi udah beli dua Play Doh juga guys buat main dari semua barang-barang ini sebenarnya tuh lebih ke buat anak-anak semuanya guys sejak punya anak itu kita kayaknya kalau beli apa tuh mikirinnya mereka ini yogurt aku beli delapan kayaknya cukup buat seminggu seminggu baru sih biasanya kurang yang mereka setiap hari makannya satu terus ini juga paling sehari satu ini buat mereka nanti kalau lagi siang bisa ngemilk ini juga ini buat kita sih orang gede mereka mungkin akan aku kasih makan juga jadi ice cream pakai ini kayaknya seru ya terus pertunaan kadang-kadang kalau lagi emergensi kita butuh tuna terus ada susu ada apa nih koko bela ini air kelapa terus ini susu mereka Hai dan ada wortel brocolini itu timun telur dan aku bisa ekor ayam terus ini aja juga ada udon mereka kecinta udonnya jadi aku suka beli plain udon kayak gini terus pakein sama ini guys ini tuh kayak kuah bonito rasanya enak banget ini satu paket udah enak banget terus ini buat di rumah ada ada microfiber lab microfiber sama sponge untuk barang belanjaan ini sendiri guys aku tuh setiap minggu kayak ada budget maksimal kita keluarin maksimal banget nih ya 250 dolar untuk grocery dan susu popok dan lain-lain kalau untuk susu popok sendiri biasanya seminggu itu kita pakai sekitar 2-3 kaleng susu sama dua bungkus popok buat itu sendiri aja udah sekitar 80 dolar gitu ya di sisanya adalah untuk si grocery kita sehari-hari untuk seminggu biasa kita spend 200-250 guys total dari grocery dengan popok barang susu mereka tapi itu nggak termasuk kita jajan-jajan di luar pas dedinya off guys apalagi sekarang biaya grocery di Australia itu emang lagi naik jadi barang segini doang guys totalnya itu adalah 100 dolar ini tuh nggak mungkin buat seminggu karena kan dalam seminggu kita pasti masak buat anak-anak berkali-kali kan nah kayak kayak ini mungkin ketiga hari lah ya ini ayam bisa aku jadi dua kali masak terus paling besok aku bikin mereka udon atau kuat timur atau apa gitu terus di kulkas juga masih ada sisa baper daging-dagingan jadi ya gitu itu biasa seminggu kita ya seperti itu guys momo jajan momo jajan momo momo lagi nggak boleh enggak masih ada dikit terus tadi juga bisa tuker botol aku lupa tukerin vouchernya sebentar di tempat belanja ini aku bisa tuker vouchernya guys jadi kayak misalkan aku belanja $10 aku bisa pakai voucher itu yang tadi aku dapat aku bisa pakai itu bayarnya cuma aku lupa karena buru-buru harus kejar waktu sama denginya demi enggak 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 emang enggak ada penyabi ngomong-minum habis ini aku bakal masak kebetulan aku takut nafas setelah aku mau ngevlog aku tuh lagi mau bikin mereka kuah merah guys kuah merah itu kan yang paling mereka suka ya dan kebetulan aku berinya ayam yang utuh jadi aku bakal potong setengah ayamnya untuk bikin kuah merah buat mereka ya biasanya aku bikinnya pakaian filet tapi harinya aku bakal bikin yang ada tulangnya apa aku lagi ya pagi 2 sama Gaby ya pagi 2 sama Gaby ya lebih bingung ngomong-ngomong kebotol kayak gini guys ini kan ada tulis ini sekecil ini aja tuh ada bisa di refund 10 sen ada tulisan refundnya nih nah itu bisa di refund juga guys 10 sen refund di sini tulisannya nggak mau tapi nggak mau tumpah-tumpahin dia gitu ema no no ema mau mau episod-tap don't act like that please ini es krim yogurt yang tadi kita beli guys rating starnya 5 lho dan ini cuma 90 kalori per cup jadi aman banget untuk dikonsumsi sama anak-anak aku mutusin untuk bikin udon guys jadi nanti aku bakal pakai satu saset dengan 750 ml air ya guys disini ada cara-caranya dan ya aku cuma beli kini doang dan habis itu bakal aku masak deh panci pertama aku bakal buat bikin spotnya dan panci ini nanti aku buat rebus si udon ini ada kecap asin sedikit dan ada garam sekarang kira-kira aja guys aku juga gak masukkan banyak seharusnya dimasukin tapi kita aduk-aduk dan kita lihat rasanya ya udah enak guys cuma tambah gitu aja udah kayak rasa kurut sih aku temen air juga ke panci kecil untuk masukkan udon airnya udah benedih guys aku masukin sepengah aja ya karena kan mereka gak akan makan habis ini masukin sepengah nanti sisa sepengahnya bisa buat nanti malem atau besok kayaknya sih besok ya soalnya nanti malem aku mau masak bawah merah ini jadi disimpen dipukas guys udah matang sebenernya nih guys cuma dipanasin aja seharusnya pakai bawang-bawangan tapi aku gak pakai karena mereka nggak suka pada dasarnya ini cuman plain aja ini buat makan pagi menjelang siang nanti malem kita akan makan gua merah enak 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 Makanya pake ini, nudolnya pake ini Nudol mau pake ini Si anak udon, kamu anak udon Baby suka udon? Do you like it? Soup, ya Cipis 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 It's hot, hot, hot Very hot, very hot Hot? Hot kan? No, no, mom mom sini Mom mom sini Mom, 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 mom Ya duduk situ mom mom ya Ima Tiup dulu Di mana kita? Tiup, tiup Emma Ima Okay Hot ya em? Eh jatuh tempat Hot kan? Mami bilang hot kan? Hot, hot, bener Hot, bener Hot, bener Bener Hot Hot Itt, 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 itt Shoup, shoup Mom, shoup, shoup 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 Emang udonnya udon? Belakangan ini mereka tuh suka banget sama udon guys Kalau kita pergi ke food court, pergi makan keluar Kita mencarinya sih food court ya biasanya Biar mereka tuh bisa aku kasih makan-makanan Jepang Kayak udon atau enggak nasi salmon, teriyaki salmon gitu kan Mereka bisa makan dengan gampang kan Tapi setiap kali sih lebih banyak mereka makannya udon ya Dan jadinya anteng guys Makanya kita memilih untuk makan tuh di food court Di tempat yang kita suka Kayak kita bisa pilih makanan yang kita suka Dan kita bisa kasih mereka makan yang mereka mau juga gitu Jadi tadi itu rencananya aku tuh mau videoin Aku puker bokol guys Aku udah pergi pagi banget Tadi aku pergi sekitar jam 8an sampai situ Dan bayangin dong di depan aku dari bapak-bapak dengan 3 Apa sih itu namanya kontainer besar Tukur botol Ya begitulah disini tuh orang-orang kumpulin botol untuk dijual Terkadang ada yang menjadikan itu sebagai pekerjaan tetap mereka guys Lalu sering ketemu orang yang tengah malem naik sepeda gitu Kayak nyari-nyari di tong sampah Kita kan disini tong sampahnya ada tong sampah general yang buat umum Sama ada yang khusus recycle guys Yang recycle itu biasanya kita taruh yang plastik botol kan gitu Orang-orang kalau mau cari botol tuh gampang Karena di rumah-rumah kita tong sampah tuh di depan unit gitu Di depan apartemen terbuka tempatnya kebanyakan Tapi banyak juga yang tertutup Cuma disini tuh banyak banget yang terbuka Terus selain anak muda Orang tua itu juga banyak banget Nenek-nenek Orang yang udah berumur Itu juga suka cari botol Mereka pakai troli gede banget Cuma kalau disini itu Cari botol gak bisa dibilang Orang susah Atau Eh mamam Gigit-gigit Tuker botol itu Biasanya mereka tuh bawa mobil Bagus-bagus tuh mobilnya Disini botol semua Dan mereka tuker Kadang Tapi itu kan hasil Hasil tuker botolnya itu Bisa kita donasiin Atau kita ambil voucher Untuk aku Aku ambil vouchernya guys Dan mungkin banyak orang lain juga Yang mendonasiin ya Tapi ya Begitulah Tadi aku lumayan Hampir setengah jaman gitu disitu Di luar perdugaan Makanya tadi belanjanya buru-buru Aku gak sempet video banyak juga Dan Sepertinya aku udah sering banget Video grocery shopping Jadi Takutnya kalian bosen Jadi kali ini aku cuman kayak Quick ini aja Hasil shoppingnya aja gitu Sekian dulu vlog dari kita Aku akan menenang anak-anak makan Dan habis ini mau beres-beres juga See you on the next vlog Bye bye Baru selesai masak Dan liat apa yang terjadi Ini adalah Ayam kuah merah Yang ayamnya aku potong Masa ada tulangnya Kan biasa aku bikin yang filet Nah ini perbedaannya guys Kalau yang ayam dipotong itu Minyaknya keluar kan Jadi tuh kuahnya jadi lebih kayak Berminyak gitu Ini semua dari kulit ayamnya Kalau biasa aku pakai filet Gak ada minyak-minyak begini Tapi emang lebih bagus Kalau pakai ayam potong begini sih Karena kalau minyaknya kan lebih banyak ya I'm happy I'm happy